Ibu Idandaya, sosok seperti Ibu Idandaya ini begitu luar biasa Sosok seperti Ibu Idandaya ini begitu mengharumkan nama negara Seharusnya suku Kalimantan dan pihak Indonesia sendiri seharusnya sangat bangga kepada sosok Ibu Idandaya ini Dimana sosok Ibu Idandaya ini menjadi begitu luar biasa dalam ilmu pengobatannya Dan begitu mengharumkan nama negara kita Indonesia begitu harum di mata dunia Jangan skip video ini, saat ini saya ingin menerangkan tentang kuasa Ibu Idandaya Dan karena kuasa Ibu Idandaya ini merupakan kuasa yang begitu luar biasa dan pewahyuan dari Sang Maha Kuasa Jangan di skip, tonton video sampai habis supaya kalian tidak gagal paham Perlu diketahui, ternyata sosok Ibu Idandaya ini dibesarkan dan berasal pula dari Kalimantan Dimana sosok Ibu Idandaya ini memiliki karakter yang begitu luar biasa Karakter yang halus, dermawan, baik hati, ramah Dan sosok seperti Ibu Idandaya ini menjadi sosok yang luar biasa di dalam pengobatannya Dimana Ibu Idandaya terkenal di dalam ilmu pengobatan yang luar biasa Dimana ilmu pengobatan yang dilakukan Ibu Idandaya ini Jauh dari ilmu pengobatan dokter-dokter Bahkan ilmu yang dilakukan Ibu Idandaya ini menjadi sosok pengobatan yang mustahil Untuk dilakukan bagi para dokter zaman sekarang ini Dimana diketahui bahwasannya dokter adalah medis atau bidan medis Atau ahli medis Yang begitu didambalkan di zaman sekarang ini sebagai pengganti tabib Sedangkan Ibu Idandaya ini Ini suatu tradisional Dia masih bisa dibilang sebagai tabib Tabib masalah pengobatan tulang dan lainnya Dimana sosok Ibu Idandaya ini begitu luar biasa Dimana dia tidak mau ditinggikan Dia ingin setara dengan yang lain Berulang kali Ibu Idandaya menegaskan Bahwasannya dia hanyalah manusia biasa Segala penyembuhan, segala pengobatan Itu terjadi atas izin Sang Maha Kuasa Atas izin Tuhan Itu sebenarnya kata penegasan dari Ibu Idandaya itu Itu bisa menggambarkan sifat asli dari Ibu Idandaya Dimana Ibu Idandaya ini menjadi sosok yang ramah Lembut, baik hati, dan dermawan Dan Ibu Idandaya ini selalu bersandar kepada Sang Maha Kuasa, kepada Tuhan Karena Sang Ibu Idandaya ini sendiri Sosok Ibu Idandaya ini sendiri Dia mengikuti panggilan ilahi Sehingga kuasa-kuasa ilahi selalu tercurah Selalu dicurahkan kepada Ibu Idandaya ini Sehingga dari kuasa-kuasa ilahi itulah Ibu Idandaya ini melakukan segala pengobatannya Sehingga segala sesuatu yang mustahil bagi manusia Sangat mungkin dilakukan bagi orang percaya Seperti sosok Ibu Idandaya ini Dia termasuk orang percaya Dimana Ibu Idandaya ini percaya Bahwasannya Sang Maha Kuasa, Sang Ilahi akan menyertai dia Sehingga segala pengobatan yang dia lakukan selalu berhasil Mungkin hanya sedikit sekali yang akan gagal Tapi mayoritas akan berhasil Dan sosok Ibu Idandaya ini merupakan sosok yang luar biasa Dimana pengobatan dari Sang Ibu Idandaya ini sendiri Bukan hanya terjadi di Indonesia saja Bukan hanya terjadi di Kalimantan saja Ternyata merebak sampai ke luar negeri Sampai ke Arab Saudi Bahkan putra mahkota dari Arab Saudi sendiri Diobati oleh Sang Ibu Idandaya ini Saking luar biasanya pengobatan Ibu Idandaya ini di mata dunia Lama-kelamaan Ibu Idandaya ini menjadi trending topik Bukan hanya di Indonesia tapi juga di belan dunia lain Dan sosok Ibu Idandaya ini mengharumkan nama Indonesia Dimana dari negara Indonesia Terutama dari suku Kalimantan Suku Dayak Bisa melahirkan sosok seorang Ibu Idandaya Yang memiliki kuasa yang begitu luar biasa Karena keyakinan dia Karena kepercayaan dia kepada Tuhan Dimana Tuhan akan selalu mencurahkan kuasanya kepada dia Dan Ibu Idandaya ini merupakan Orang yang dianugerai Orang dianugerai suatu kelebihan dalam pengobatan Dimana Ibu Idandaya ini hanya menggunakan Perantara minyak Minyak khas dari Dayak Dan sosok Ibu Idandaya ini sangat membanggakan sukunya Sangat membanggakan kaumnya Sangat membanggakan Kalimantan Dimana seringkali Ibu Idandaya ini Menggunakan kostum asal Kalimantan Juga menggunakan minyak asal Kalimantan Dan juga menggunakan tarian khas dari Kalimantan Ini menunjukkan Bahwasannya Ibu Idandaya ini juga bangga Atas Kalimantan Begitu-begitu luar biasanya Sosok seperti Ibu Idandaya ini Sosok yang bisa menjadi teladan bagi kita semua Bahwasannya Kita semua harus bangga Kepada daerah kita masing-masing Dan kita harus bisa menghormati Suku-suku lain dan daerah-daerah lain Jangan saling menjatuhkan Jangan saling mengolok-olok Supaya kerukunan kita semakin erat Supaya tidak terjadi Perpecah bilahan Antara suku ataupun daerah Maka dari itu Sosok seperti Ibu Idandaya ini Patut dilestarikan Karena sosok seperti Ibu Idandaya ini Sangat membanggakan Bagi Indonesia Dan begitu pula Pengobatan Ibu Idandaya ini Pengobatan Ibu Idandaya ini Juga seharusnya dilestarikan Apalagi di dalam pengobatan itu Sosok seperti Ibu Idandaya ini Tidak memungkut biaya Tidak meminta biaya Kepada pasien-pasiennya Dia mengobati dengan ikhlas Mengobati dengan sukarela Dia mengobati dengan ketulusan hatinya Dan karena itulah Sang Maha Kuasa pun Juga akan bangga kepada sosok ini Karena Ibu Idandaya Bisa digunakan sebagai perantara kecil Maka sosok seperti Ibu Idandaya ini juga Pasti bisa digunakan Untuk perantara yang lebih besar lagi Begitu luar biasanya sosok ini Yang seharusnya bisa dilestarikan Jangan lupa bagi kalian Untuk selalu tekan tombol subscribe Like dan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru Dari channel ini Terima kasih telah menonton